Sejengkal tanah sepercik darah jilid 20. Akan tetapi Wulan Sari yang sengaja hendak menguji sampai di mana kehebatan dua orang senopati yang amat terkenal itu, sengaja tersenyum mengejek. Hem, aku tidak mungkin dapat bicara dengan orang-orang semelarangan saja. Aku baru bicara sendiri dengan Raden Wijaya. Oleh karena itu, kalian pergilah dan jangan ganggu aku, laporkan saja kepada Raden Wijaya bahwa aku ingin bicara dengan beliau di sini sejak tadi ronggolawe hanya memandang saja. Melihat sikap yang angkuh, wajah yang terlalu tampan dan mendengar kata-kata itu, ronggolawe yang dibesarkan di Madura dan memiliki watak keras, segera melangkah maju. Dia amat tidak suka melihat pria yang sifatnya genit seperti wanita itu, terlalu halus dan terlalu tampan. Dengan tangan kiri bertolak pinggang, telunjuk kanannya menuding ke arah muka Wulan Sari. Heh, keparat bambang Wulan Doro. Kau sungguh sombong tidak menghormati pamanku Lemusora. Jangan kira setelah. Dapat mengalahkan dua orang rekan kami banyak kapak dan gajah pagon, lalu tidak ada orang yang akan berani melawanmu. Hem, majulah dan mari kita mengadu kesaktian. Aku ronggolawe menjadi lawan Mulan Sari tersenyum. Sudah lama aku mendengar akan nama Ronggolawe yang kabarnya memiliki aji kesaktian yang dasyat sebagai murid yang empusuk paman derangi di puncak Bromo. Ingin sekali aku melihat apakah berita itu bukan hanya omong kosong belaka setelah berkata demikian, Mulan Sari melangkah maju menghampiri Ronggolawe. Lemusora mulai curiga melihat keberanian pemuda tampan itu. Dia khawatir kalau-kalau pemuda itu memang bukan orang sembelarangan dan sudah pantas kalau mengundang Raden Wijaya ke situ, maka dia tidak ingin melihat Ronggolawe yang keras hati itu salah tangan. Dia tidak ingin melihat pemuda tampan itu terbunuh atau terluka parah sebelum tahu siapa dia sebenarnya dan apa maksud kedatangannya. Ronggolawe, jangan lancang melukai atau membunuh orang tanpa sebab, kau boleh mencoba saja kesaktiannya Ronggolawe menoleh dan memandang kepada pamannya dan dia pun sadar. Orang muda yang tampan ini memang penuh rahasia, tidak boleh dilukai parah atau dibunuh begitu saja tanpa lebih dulu yakin bahwa dia adalah seorang musuh yang berbahaya dan harus dienyahkan. Tidak boleh menuruti nafsu amarah. Dia pun mengangguk lalu kembali menghadapi Wulan Sari. Pandang matanya penuh selidik. Bagaimanapun juga, pemuda tampan ini sudah mengenalnya, tahu bahwa dia adalah murid empusuk pemandrangi di puncak Bromo. Dia harus berhati-hati. Bambang Wulan Doro, mari kita saling menguji kepandayan. Aku pun ingin sekali melihat berapa banyak bekalmu, maka kau berani bersikap seperti ini. Majulah. Setelah berkata demikian, Ronggolawe memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang lebar, lutut ditekuk, kedua lengan terbuka, yang kanan dijulurkan ke depan, yang kiri ditarik ke atas, dengan kedua tangan terbuka. Tubuhnya tegak dan kokoh kekar, nampak gagah bagaikan gatut kaca. Wulan Sari memandang kagum. Bukan main, pikirnya. Pria ini memang jantan dan perkasa sekali. Seakan-akan ia dapat merasakan betapa ada kekuatan dasyat mengalir di dalam tubuh yang kokoh itu. Seorang jantan yang mengagumkan hatinya, hati seorang wanita. Kalau saja hatinya tidak penuh dengan bayangan Nur Seta, akan mudah jatuh hati kepada seorang pria seperti Ronggolawe ini, ia pun tersenyum. Aku datang untuk bertemu dengan Raden Wijaya, bukan untuk mencari musuh. Ronggolawe. Pihak kalianlah yang memaksaku untuk bertanding, oleh karena itu, kaulah yang mulai, bukan aku. Aku hanya melayani saja kata Wulan Sari dan ia pun memasang kuda-kuda yang sederhana, berdiri tegak di depan Ronggolawe dan kedua tangannya tergantung lepas dan santai di kedua sisi tubuhnya. Baik, kau jaga seranganku. Hei-i-i-i Tui Ronggolawe menyerang, dan karena dia belum tahu sampai di mana kekuatan lawan, dia hanya mempergunakan tenaga otot biasa untuk menampar ke arah pundak lawan. Mulan Sari tersenyum dan makin kagum. Satria ini memang gagah perkasa dan memegang janji, taat kepada atasan, juga dibalik kekerasannya, berhati lembut. Karena tidak ingin mencelakainya, maka dalam serangan pertama itu dia hanya memergunakan tenaga otot. Hal ini dapat dirasakannya dan diketahuinya. Maka, agar lawan jangan memandang rendah kepadanya dan mau mengeluarkan semua aji kesaktiannya, ia lalu menangkis sambil mengerahkan tenaga, tidak terlalu kuat, cukup untuk menunjukkan bahwa ia berisi duk dan tubuh Ronggolawe hampir terjengkang. Dia terhuyung dan cepat meloncat ke belakang untuk mematahkan dorongan tenaga tangkisan itu. Mukanya menjadi agak kemerahan dan kini sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong. Tahulah Ronggolawe bahwa lawannya yang muda ini memang benar seorang yang memiliki tenaga sakti, maka tanpa ragu lagi kini dia menerjang lagi. Hiyaat, dan sekali ini dia menyerang dengan pukulan yang mengandung tenaga sakti gelap Sayuto, walaupun tidak sepenuhnya tenaga itu dia keluarkan. Tangan kirinya menampar ke arah dada lawan, sedangkan tangan kanan siap menyusulkan serangan berikutnya. Bulan Sari melihat tenaga pukulan yang dilakukan mirip dengan aji kesaktian yang dipelajarinya dari kicucut kalah sakti, yaitu gelap Suu. Hanya bedanya, pukulan Ronggolawe ini lebih kuat dan lebih bersih. Pukulan pemuda seperti gatut kaca ini sejak semula sudah nampak kekuatannya, sebaliknya pukulannya aji gelap Suu, pada permulaannya tidak nampak, akan tetapi setelah mendekati lawan baru nampak kedasyatannya. Aji gelap Suu mengandung kelicikan dan kecurangan. Karena maklum betapa hebatnya pukulan itu, Bulan Sari lalu mempergunakan kelincahan gerakan tubuhnya. Bagaikan seekor burun, alet saja, tubuhnya sudah melonjat ke belakang dan pukulan itu pun luput, bahkan serangan susulam pun tidak dapat dilakukan lawan, karena loncatannya ke belakang itu cukup jauh. Ronggolawe melakukan beberapa langkah ke depan dan menyerang lagi, namun Bulan Sari selalu mengelak. Bagaikan bayangan saja ia berputar-putar, berloncatan ke sana-sini seolah mempermainkan lawan. Melihat betapa dengan mudahnya lawannya itu selalu mengelak dan semua serangannya luput, makin panaslah hati Ronggolawe. Makin lama, makin kuat serangannya sehingga angin menyambar-nyambar dan pukulan tangannya menjadi semakin berbahaya. Lembu Sora, memandang dengan alis. Berkerut. Dia kagum sekali. Pemuda itu sangat lincah. Padahal pemuda itu sama sekali belum membalas serangan Ronggolawe, baru menggunakan kelincahan tubuhnya saja dan Ronggolawe nampaknya tidak berdaya. Seperti orang yang menyerang bayangannya sendiri. Kemanapun Ronggolawe menyerang, lawannya sudah dapat menghindar dengan luar biasa cepatnya. Sukar membayangkan bagaimana jadinya, kalau pemuda tampan itu membalas. Ataukah dia hanya memiliki ilmu yang membuat tubuhnya ringan dan lincah saja dan tidak memiliki kepandayan untuk menyerang lawan? Agaknya Ronggolawe juga penasaran sekali. Sudah puluhan kali dah menyerang, namun tak pernah serangannya itu menyentuh lawan, bahkan satu kalipun tidak pernah ditangkis sehingga sukar baginya untuk mengukur tenaga lawan. Maka, dengan gemas dia pun mengerahkan kecepatan tubuhnya dan mulailah dia menyerang dengan cepat sekali. Dan sungguh hebat. Makin cepat dah menyerang, semakin cepat pula lawannya berloncatan mengelak sampai tubuhnya lenyap bentuknya, berubah menjadi bayangan yang berkelebatan. Bukan main. Dari penasaran, Ronggolawe yang wataknya keras itu menjadi marah. Dia menghentikan serangannya dan berkata dengan keras kisana. Kalau kau memang takut menghadapi seranganku, katakan saja dan aku akan menghentikan serangan. Kalau berani, hadapilah seranganku sebapai laki-laki, bukan berlari-larian seperti itu Hulan Sari tersenyum. Ah, begitukah? Kau menghendaki agar aku menggunakan kekerasan pula untuk menangkis dan balas menyerang kalau kau ada kemampuan balas Ronggolawe marah. Hem, bagus. Majulah, Ronggolawe dan aku akan menangkis dan membalas. Mendengar ini, Ronggolawe merasa ditantang dan dia pun menerjang maju sambil mengayun tangan menampar ke arah kepala lawan. Wuut, plak kini pukulannya ditangkis oleh tangan yang halus namun yang mengandung kekuatan hebat, sehingga dia merasa seluruh lengannya tergetar hebat. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan terus memukul dan menampar. Kini Hulan Sari selalu menangkis dan ia juga mengerahkan tenaganya sehingga beberapa kali dua tangan itu bertemu dalam benturan yang dasyat, yang menggetarkan tubuh mereka, juga bahkan getarannya terasa oleh lembu sora dan banyak kapuk yang menonton pertandingan itu. Diam-diam keduanya kagum bukan main. Mulan Sari maklum bahwa kalau ia mengandalkan tenaga sakti yang keras seperti yang ia pelajari dari Ki Jembros dan Ki Cucut kalah sekti, biarpun ia tidak kalah kuat, namun akhirnya ia sendiri dapat menderita luka. Kedua lengannya sudah merasa nyari karena beradu kekerasan dengan lengan lawan. Ia harus dapat mengalahkan lawan, akan tetapi dengan care yang halus dan tidak sampai membahayakan keselamatan lawan. Hai-i-it, kembali ronggolawe menyerang dengan tamparan tangan kanannya. Mulan Sari menangkis dan sekali ini ronggolawe terkejut bukan main. Tangan yang menyambut tamparannya itu terasa demikian lembut sehingga tenaga kerasnya seperti tenggelam ke dalam kelembutan, seperti sebuah palu godam yang kuat dan keras dipukulkan pada air atau pada kapas. Pada saat dia terkejut dan tidak mampu menarik kembali lengannya, dadanya sudah didorong oleh telapak tangan yang kuat dan tak dapat dipertahankan lagi, tubuhnya terjengkang dan dia pun terbanting jatuh. Dengan muka merah sekali ronggolawe meloncat bangun dan kini dia sudah mencabut sebatang keris luk lima yang mengeluarkan sinar mencorong merah. Itulah keris pusaka kolonadah, pemberian empu supamanderangi yang menjadi gurunya. Bambang Wulan Doro, keluarkan pusakamu dan mari kita mengadu kesaktian menggunakan pusaka tantangnya marah. Lembu sorah hendak melerai, akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan, Wulan, dan muncullah seorang laki-laki gagah berusia. Lima puluhan tahun? Melihat pria ini, Wulan Sari menundukkan mukanya. Kan Jeng Rama, pada saat dia terkejut dan tidak mampu menarik kembali lengannya, dadanya sudah didorong oleh telapak tangan yang kuat dan tak dapat dipertahankan lagi tubuhnya terjengkang. Lembu sorah, banyak kapuk dan juga ronggolawe sendiri memandang heran dan kaget. Mereka tentu saja mengenalkan mereka, yaitu Medang Dangdi, seorang di antara para pengikut Raden Wijaya. Dimas Medang. Kiranya pemuda ini putera mutanya lembu sorah. Bukan putera, melainkan puteri jawab Medang Dangdi. Anak mas ronggolawe, maafkanlah putri ku Wulan Sari puteri lembu sorah dan terutama sekali ronggolawe terbelalak dan wajah ronggolawe menjadi merah padam. Dia tadi telah dikalahkan oleh seorang puteri. Juga banyak kapuk terbelalak. Dia akan kehilangan muka kalau diketahui orang bahwa dia dipermainkan dan dikalahkan oleh seorang wanita. Untung baginya bahwa dia menjadi saksi akan kekalahan ronggolawe pula. Kan jeng rama, aku tidak bersalah Wulan Sari memela diri ketika melihat sikap ayahnya yang memintakan maaf itu. Akan. Tetapi Medang Dangdi memandang puterinya itu dengan sinar mata penuh teguran walaupun dia merasa gembira dan terharu melihat puterinya berada dalam keadaan selamat dan sehat itu. Wulan Sari, kau tahu bahwa ayahmu Senopati Singosari dan pengikut Raden Wijaya yang setia. Ayahmu seorang satria yang rela mengorbankan nyawa untuk membelat tanah air dan bangsa. Kau datang di tempat ini dan membuat ribut, menentang para Senopati dan pengikut Raden Wijaya yang menjadi rekan-rekanku. Dan kau masih mengatakan bahwa kau masih mengatakan bahwa kau tidak bersalah suara Senopati ini penuh teguran dan penyesalan. Kan jeng rama, bertahun-tahun aku menjadi murid Ki Jembros dan menerima gemblengan yang panembahan sidik dan asura. Apakah kan jeng rama masih belum percaya akan kata-kataku dan menyangka aku berbohong? Tanyakan saja kepada para Senopati yang terhormat ini, siapa yang lebih dulu mengajak bertanding, siapa yang lebih dulu melakukan penyerangan. Aku sama sekali tidak membuat ribut sama sekali tidak mengganggu mereka, sebaliknya merekalah yang mengganggu aku. Kan jeng ama tanyakanlah dan kalau memang mereka itu satria-satria sejati tentu tidak akan malu mengakui perbuatan mereka berkata demikian, dengan sepasang matanya yang tajam bulan sari menatap wajah banyak kapuk, lembu sora dan ronggolawe. Tiga orang Senopati ini menjadi semakin relikuh dan terdengar lembu sora berkata, Adimas Medang, terus terang saja kami akui bahwa kami yang bersalah. Kami melihat pemuda, eh, puterimu ini berada seorang diri di sini dan ketika kami tanya, ia mengatakan bahwa ia ingin bicara dengan Raden Wijaya dan minta kepada kami untuk mengundang Raden Wijaya ke sini. Terus terang saja, kami mengira ia seorang pemuda dan kami mencurigainya sebagai seorang mat-mat musuh. Tentu saja kau curiga, kakang lembu sora dan aku tidak menyalahkan kau bertiga. Kalau ia bukan anakku, mungkin sekali aku pun merasa curiga kepadanya dalam kemunculannya seperti ini di tempat ini. Wulan Sari, sebetulnya apa yang menjadi kehendakmu maka kau muncul di sini dan minta bicara dengan Raden Wijaya, bukan mencari aku ayahmu Kanjeng Rama, aku memang datang di sini untuk menemui Raden Wijaya, karena urusan yang teramat penting. Hanya kepada beliau sajalah aku dapat bicara, Oleh karena itu tadi aku berkeras minta kepada mereka ini untuk melaporkan kepada Raden Wijaya, bahwa aku datang ke sini ingin bicara dengan beliau Wulan Sari. Apakah kau hendak membuat ayahmu ini kehilangan muka di depan Raden Wijaya? Bagaimana mungkin kau mengundang Raden Wijaya begitu saja untuk menemuimu? Sepantasnya, kaulah yang ikut dengan para senopati ini untuk menghadap beliau, Kalau memang ada suatu keperluan yang hendak kau bicarakan atau haturkan kepada Raden Wijaya Begitukah pendapatmu, Kanjeng Rama? Tentu saja karena Kanjeng Rama dan para senopati ini mengabdi kepada Raden Wijaya. Akan tetapi aku tidak, dan kalau Kanjeng Rama mentaati Raden Wijaya, aku pun mentaati seseorang, dan karena beliau itulah maka aku minta agar Raden Wijaya datang ke sini Ki Medang Dangdi terbelalak. Dia teringat bahwa puterinya ini kabarnya mengabdi kepada Seng Prabu Jayakatuang, walaupun ia tidak ikut maju berperang ketika kediri menyerang Seng Osari dan kabarnya puterinya itu bahkan menjadi pengawal pribadi Prabu Jayakatuang. Diam-diam dia sudah merasa heran mengapa ketika dia mengikuti Raden Wijaya yang berpura-pura mengabdi kepada Prabu Jayakatuang, dia tidak melihat puterinya itu bersama raja. Daha itu. Dan kini puterinya tahu-tahu muncul di daerah Majapahit dan mengatakan mengabdi seseorang. Wulan Sari, siapakah orang yang kau taati itu hem? Aku hendak melihat bagaimana sikap Kanjeng Rama dan kalian sekalian kalau melihat orang yang ku taati. Nah, lihatlah baik-baik Wulan Sari mendorong daun pintu gubuk itu terbuka, Ki Medang Dangbi, Lembu Sora, Banyak, Kapuk dan Ronggolawe terbelalak. Kemudian mereka berempat menjatuhkan diri berlutut dan menyembah ketika mereka mengenal siapa yang berada di dalam gubuk itu. Akan tetapi, puteri Diyah Gayatri tidak memandang kepada mereka, melainkan kepada seorang pria yang berjalan menuju ke gubuk itu. Pria itu pun memandang dan keduanya berseru hampir bersamaan. Dia Jeng Gayatri, Kakang Mas Pangeran, Diyah Gayatri keluar dari dalam gubuk, menyongsong Raden Wijaya yang kini juga berlari-lari, diikuti oleh para pengiringnya. Dua orang kekasih itu saling rangkul dan Gayatri menangis di dada Raden Wijaya, para senopati hanya berlutut sambil menundukan Mekah. Mereka ikut berbahagia menyaksikan pertemuan yang mengharukan itu. Setelah membiarkan puteri jelita itu menangis dalam rangkulannya beberapa saat, Raden Wijaya mengelus rambutnya dan Seng Puteri menjadi tenang kembali. Dia Jeng, aku mendengar bahwa kau ditawan di Istana Daha. Bagaimana tahu-tahu dapat berada di sini memang benar demikian, Kakang Mas, akan tetapi ia yang telah menolongku, membebaskanku dan Istana Daha dan mengajakku ke sini untuk menghadap paduka. Raden Wijaya mengangkat muka memandang kepada pemuda yang berdiri di situ, pemuda tampan yang tidak berlutut seperti yang lain, melainkan berdiri saja dan pangeran ini merasa hatinya tidak nyaman. Alisnya berkerut dan perasaan cemburu muncul dalam hatinya. Kekasihnya itu ditolong oleh seorang pemuda yang amat tampan, bahkan melakukan perjalanan berdua saja sampai sekian jauh dan lamanya. Hem, siapakah pemuda ini tanyanya? Maafkan, Raden. Ia adalah Wulan Sari, Putri Hamba, kata Ki Medang Dangdi. Seketika wajah Raden Wijaya menjadi merah padam dan dia mengamati pemuda tampan itu, merasa malu sekali kepada dirinya sendiri dan sampai beberapa saat lamanya dia tidak mampu mengeluarkan suara. Merasa malu dan juga menyesal karena dia tadi telah diserang perasaan cemburu terhadap pemuda itu. Jagat Dewa Batara, akhirnya dia berseru liris sambil menarik napas panjang dan mengamati gadis berpakaian pria itu. Kini dia mengerti mengapa ada pemuda yang demikian tampannya. Dan dia teringat akan nama ini. Wulan Sari Putri Medang Dangdi. Teringat dia akan pertemuannya dengan Nur Seta. Paman Medang Dangdi. Jadi inikah tunangan Nur Seta itu tanyanya? Benar, Raden Ah, Wulan Sari, kami berterima kasih sekali bahwa kau telah berhasil menyelamatkan dia Jeng Diatri, membawanya lolos dari Istana Daha. Sekarang aku ingat. Kau sedang dicari Nur Seta dan dia hendak bicara tentang tombak pusaka, Raden Wijaya memandang ragu. Wulan Sari mengangguk. Paduka maksudkan Ki Ageng Tejanir Mala? Benar sekali, Wulan Sari. Dia berjanji kepadaku untuk mencarimu dan minta kembali tombak pusaka itu. Kemudian, memenuhi pesan terakhir mendiang Ki Baka, dia akan menyerahkan tombak pusaka itu kepadaku. Jangan khawatir, Raden. Saya akan membantunya mendapatkan kembali Ki Ageng Tejanir Mala kata Wulan Sari dengan suara tegas. Wulan, anak Mas Nur Seta sekarang mencarimu kedaha tiba-tiba Ki Medang Dangdi berkata, suaranya membayangkan kekhawatiran. Gadis perkasa itu kini menatap wajah ayahnya dengan penuh ketajaman dan teguran. Mengapakan Jeng Amah memperdulikan benar kepadanya? Bukankah dia keturunan orang jahat Medang Dangdi terkejut? Watak puterinya ini sungguh kasar dan keras bukan main. Di depan banyak orang, bahkan di depan Raden Wijaya, puterinya itu secara langsung saja menyerangnya, tentu karena gadis itu merasa sakit hati bahwa dulu dia melarang puterinya berjodoh dengan Nur Seta karena dia tidak suka mendengar pemuda itu puterani di desa Witri. Dia pun maklum bahwa dia tidak lagi berpura-pura atau malu menghadapi watak puterinya yang demikian terbuka. Anakku, bagaimana aku tidak akan memperdulikan anak Mas Nur Seta? Dia adalah calon mantuku. Dan jangan bicara lagi tentang keturunan. Ayahmu ini pun bukan orang baik-baik. Lupakan saja semua penolakanku dahulu anak Mas Nur Seta dan Mendiang Kibaka telah datang kepadaku dan meminangmu. Ibumu dan aku telah menerima pinangan itu, Wulan, kau telah menjadi calon istri anak Mas Nur Seta. Wulan Sari telah mendengarkan hal ini dari Kijam Ros maka ia pun tenang saja mendengar keterangan ayahnya itu. Kalau saja kan jeng ama dahulu berpendirian seperti ini. Tentu aku tidak sampai mengabdikan diri ke Istana Daha kata Wulan Sari dan Ki Medang Dangdi menarik napas panjang, merasa menyesal sekali. Melihat ini, Raden Wijaya yang bijaksana segera menengahi. Wulan Sari, mengapa kau berkata demikian? Sungguh beruntung sekali bahwa kau menjadi abdi di Istana Daha. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin dia jeng Gaya Tri dapat lolos dari sana? Sungguh besar rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, Wulan Sari. Apalagi kalau kau mau membantu agar Ki Ageng Tejanir malah dapat diserahkan kepada kami, sungguh jasamu teramat besar Wulan Sari menyembah sambil tetap berdiri. Akan saya coba, Raden. Akan saya cari kakang Mas Nur Seta Didaha, dan saya berani memastikan bahwa setelah saya bertemu dengan kakang Mas Nur Seta, Ki Ageng Tejanir malah pasti akan dapat paduka terima bukan main gembiranya hati Raden Wijaya mendengar kesanggupan ini dan mereka lalu bubaran. Wulan Sari minta bicara 4 metu dengan ayahnya sebelum ia meninggalkan hutan itu dalam kesempatan ini, dengan hati lega Wulan Sari mendengar dari ayahnya bahwa ayah dan ibunya selamat dan kini mereka berdua berada di daerah baru Majapahit, menjadi pengikut Raden Wijaya yang setia. Dia mendengar pula akan rencana Raden Wijaya untuk menyusun kekuatan dan menyerang Daha. Aku sudah mendengarkan hal itu dari Ki Jemberos, Kanjeng Rama, dan taulah Raden Wijaya bahwa kini di pantai utara telah mendarat pasukan Tartar yang amat kuat. Pasukan itu tadinya hendak menyerang kerajaan Singosari dan kini mereka masih ragu-ragu karena mereka mendengar bahwa Singosari telah jatuh ke tangan kerajaan Daha Wulan Sari lalu bercerita tentang perjumpaannya dengan Li Hokian. Ki Medang Dangdi mengangguk. Kami sudah mendengar akan hal itu, dan kini Raden Wijaya sedang menanti berita dari Bupati Sumenek yang dimintai nasihat. Wulan Sari, kawan aku dan kau memiliki ilmu kepandayan tinggi, sakti dan didaya. Kalau kau mau, kau dapat menjadi seorang senopati wanita yang dapat diandalkan, membantu perjuangan Raden Wijaya. Tidak, kan jeng ramal aku tidak mau terlibat dalam perang. Bagaimanapun juga, aku pernah mengabdi kerajaan Daha dan pernah menerima budi kebaikan Prabu Jayakatwang. Ketika aku mengabdi di sanapun dan terjadi perang, aku sama sekali tidak mau mencampuri dan seng Prabu Jayakatwang tidak dapat memaksaku. Aku ingin bebas dalam pertikaian antara keluarga kerajaan Singosari dan Daha akan tetapi, kau mau menyerahkan Ki Ageng Tejan Nirmala kepada Raden Wijaya. Bukan hal itu baru akan ditentukan setelah aku bertemu dengan Kakang Mas Nur. Setadara perkasa itu menolak ketika oleh ayahnya diajak ke Majapahit untuk bertemu dengan ibunya. Tidak ada waktu lagi, kan jeng ramah. Aku akan segera kembali ke Daha mencari Kakang Mas Nur setah. Sampaikan saja sembah sujudku kepada ibu pergilah hulan sari setelah berpamit kepada Diyah Gayatri dan Raden Wijaya yang saling menumpahkan rasa rindu mereka. Raden Wijaya lalu kembali ke Majapahit dengan gembira sekali dan di sana, Terjadilah pertemuan yang mengharukan dan juga membahagiakan antara Diyah Gayatri dan kakaknya, yaitu Diyah Tribwana. Lembu peteng yang diutus Raden Wijaya menyerahkan suratnya kepada Bupati Sumeneb, telah datang kembali membawa balasan Aryawira Raja. Dalam balasannya itu, Aryawira Raja yang terkenal ahli siasat itu, menasihatkan Raden Wijaya agar pangeran ini bersabar dan tidak tergesa-gesa melakukan penyerbuan kekediri. Dalam surat balasannya, Aryawira Raja mengatakan bahwa dia sedang mengadakan hubungan dengan pasukan tartar yang telah mendarat. Dia mengajak pasukan tartar yang sedianya hendak menghukum Seng Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singosari itu untuk bersama-sama menyerbu Kerajaan Daha dengan janji bahwa kalau Daha dapat ditalukan maka para penguasa baru akan mengakui kekuas Jan Kaisar Kubilaikon dan akan mengiring upeti yang besar, bahkan menjanjikan akan mengirimkan beberapa orang putri istana, juga putri kedaton kediri, yaitu Seng Diyah Ayu Rekna Kesari. Raden Wijaya adalah seorang pangeran keturunan Singosari yang terkenal memiliki harga diri tinggi. Nasihat dalam surat dari Aryawira Raja itu membuat alisnya berkerut. Haruskah dia merendahkan diri demikian rupa kepada Kaisar Kubilaikan? Akan tetapi dia pun segera mengadakan perundingan dengan para pembantunya. Harus kita sadari bahwa bagaimanapun juga, kekuatan yang telah kita susun tidaklah berapa besar, Raden. Biarpun ada bantuan dari Madura, namun tidak akan mudah mengalahkan pasukan Daha yang kuat. Tentu akan membutuhkan waktu lama sekali untuk dapat mencapai kemenangan, dan perang yang berkepanjangan akan menyengsarakan rakyat. Kalau pasukan Tartar itu datang membantu, kiranya kita akan dapat mengalahkan ke diri lebih cepat dan lebih mudah sehingga rakyat tidak akan menderita banyak demikian pendapat Lembusora. Pendapat Paman Lembusora itu benar, Raden kata Ronggolawe. Bagaimanapun juga, janji yang dikemukakan oleh Kanjeng Rama itu hanyalah merupakan siasat saja. Pasukan Tartar datang sebagai musuh Singosari, dan menyalahi janji kepada musuh merupakan siasat perang, tidak akan merendahkan Martabatra dan Nijaya menghela nafas. Biarpun dilubuk hatinya, dia kurang setuju, namun tidak ada pilihan lain. Kalau dia menghendaki agar ke diri segera dapat ditundukan, dia harus menerima bantuan pasukan Tartar. Demikiannya, Raden Wijaya setuju dengan nasihat Taryawira Raja dan sementara itu, para pembantunya mempersiapkan diri menghadapi perang yang sudah akan meletus itu. Setelah mengadakan hubungan dengan para pimpinan pasukan Tartar, Aryawira Raja lalu mempertemukan Raden Wijaya dengan Panglima Sipai, Kauseng, dan Jikaumosu. Dan mulailah pasukan Tartar bergerak ke selatan dengan satu tujuan, ialah menyerbu Kerajaan Daha. Sedangkan pasukan yang terdiri dari orang-orang Madura dan dari Jawa Timur bagian ujung, dipimpin oleh Aryawira Raja sendiri. Raden Wijaya juga menggerakkan pasukannya dan yang dijadikan titik pusat dari mana mereka semua bergerak adalah di Tegabobot Sari. Pasukan Tartar sudah membuat pertahanan di ujung galuh, sebagian menduduki canggung dan sebagian pula bergabung dengan pasukan Majapahit dan Madura di Tegabobot Sari. Kesibukan yang terjadi oleh gerakan pasukan-pasukan yang hendak menyerbu Kerajaan Daha itu tentu saja segera terdengar oleh para penjaga dan mereka itu bergegas memberi laporan kekediri. Terkejutlah Seng Prabu Jaya Katuang dan wajahnya berubah merah padam, matanya melotot dan dia mengebrak meja mendengar berita itu. Si Keparat Wijaya. Bocah itu sungguh tidak tahu diri. Dia kami terima baik-baik di sini, kiranya diam-diam dia mempersiapkan pemerontakan. Dan Bupati Sumeneb, Aryawira Raja yang menjadi botohnya. Babo-babo keparat. Kita harus hancurkan mereka para Senopati Daha juga marah sekali mendengar berita itu. Apalagi mendengar bahwa pasukan Tartar juga bergabung dengan para pemerontak itu. Semua ini kesalahan Segoro Winotan tiba-tiba Senopati keberubuh menudingkan telunjuknya ke arah Senopati. Segoro Winotan. Memang sudah lama terdapat persaingan antara kedua orang Senopati itu, dimulai dengan perebutan seorang wanita yang mereka jadikan selir. Kemudian ketika Segoro Winotan diutus oleh Seng Prabu Jaya Katuang untuk melakukan penyelidikan kemaja pahit, keberubuh merasa iri hati. Kini, terbukalah kesempatan bagi keberubuh untuk menumpahkan kebenciannya. Bukankah dia sudah paduka utus untuk melakukan penyelidikan kemaja pahit baru-baru ini? Dan dia melaporkan bahwa segalanya baik-baik saja di maja pahit, bahwa Raden Wijaya membuat persiapan untuk perburuan. Jelaslah bahwa Segoro Winotan seorang pengkhianat. Diam-diam dia melindungi Raden Wijaya keberubuh, tutup mulutmu yang busuk Segoro Winotan memaki dengan mati melotot. Bukan hanya mataku yang meligat persiapan perburuan itu, juga pasukan yang ku bawa. Lancang mulutmu menuduhku dan melontarkan fitnah siapa menuduh? Jelas bahwa kau adalah seorang pengkhianat. Gusti Prabu, izinkan hamba menghukum pengkhianat ini kata keberubuh dan dia sudah menghunus kerisnya. Cukup, kalian jangan ribut Seng Prabu Jaya Katuang membentak. Keberubuh, sarungkan kerismu mendengar perintah ini, keberubuh menyarungkan kembali kerisnya dan menyembah, mohon maaf. Kita diancam musuh dan kalian ribut sendiri. Kita harus cepat mempersiapkan pasukan untuk menghancurkan para pemberontak Jahanam itu. Pasukan Daha lalu dibagi menjadi tiga bagian dan mereka bergerak ke utara untuk menyambut musuh yang kabarnya mulai bergerak. Pagi hari itu, serombongan pasukan Daha yang terdiri dari 15 orang berkeliaran memasuki dusun Kelintren. Seperti pasukan-pasukan Daha yang lain, mereka itu bersiap siaga dan mengadakan perondaan ke dusun-dusun, dengan dalih mengamati keadaan dan melakukan pembersihan terhadap mat-mat musuh. Memang, perang masih jauh dari situ, namun pasukan 15 orang para jurid Daha yang memasuki dusun Kelintren pada pagi hari itu bersikap seolah-olah musuh sudah berada di depan hidung mereka. Kira mereka memegang pedang, golok atau tombak dalam tangan seperti sudah siap untuk menusuk atau membacok musuh. Langkah mereka pun tidak wajar lagi, langkah yang penuh dengan gejolak nafsu sehingga nampak seperti dibuat-buat agar kelihatan gagah, penuh kuasa. Pada umumnya, para para jurid Daha itu menganggap bahwa semua orang di daerah Singosari adalah musuh mereka, Singosari telah ditundukan Daha, dan kini Raden Wijaya memberontak, maka mereka menduga dengan mudahnya saja bahwa semua orang Singosari tidak dapat dipercaya karena mereka tentu akan membantu Raden Wijaya. Dugaan inilah yang menimbulkan perbuatan yang kejam dan jahat, dilakukan oleh sebagian para jurid Daha yang tidak berjiwa satria terhadap Rakyat Singosari. Dusun Kelintren berada di sebelah selatan Singosari, termasuk daerah Singosari. Kekejaman para para jurid Daha semenjak timbulnya kabar Bahwara dan Wijaya mulai bergerak untuk menentang Daha, sudah terdengar oleh penduduk dusun Kelintren. Maka tidaklah mengherankan apabila pagi hari itu, penduduk menggigil ketakutan melihat 15 orang para jurid Daha berkeliaran di dusun mereka itu. Penduduk yang terdiri dari kaum petani itu, yang tadinya telah siap berangkat ke sawah ladang, segera kembali ke rumah masing-masing. Anak-anak berlarian pulang dipanggil ibu masing-masing, dan terutama para gadis bersembunyi dalam kamar dengan tubuh gemetar, seperti kelinci-kelinci. Yang mencium bau segerombolan serigala yang datang mendekat. Setelah tiba di dusun Kelintren dan melihat betapa orang-orang dusun itu yang tadinya sudah memenuhi dusun kini, berlarian dan bersembunyi sehingga sebentar saja dusun itu nampak sunyi karena semua orang masuk ke dalam rumah, 15 orang itu saling pandang dan tertawa-tawa. Mereka merasa gembira dan lucu melihat tingkah para penduduk yang ketakutan itu dan mereka merasa seperti segerombolan kucing yang mempermainkan tikus-tikus yang ketakutan. Rombongan itu lalu dipecah menjadi tiga rombongan kecil terdiri dari lima orang, masing-masing dipimpin seorang kepala. Kami akan menangkap ayam-ayam gemuk dan kambing untuk pesta malam nanti kata kepala rombongan pertama yang mukanya penuh bopeng bekas penyakit cacar. Kami akan mencari beberapa orang perawan dusun yang manis untuk teman berpesta malam nanti kata kepala rombongan kedua yang tubuhnya gemuk dengan perut gendut. Kepala rombongan ketiga, yang masih muda dan bertubuh tinggi kurus, memimpin rombongannya dan dia berkata kepada mereka, Mari ikut dengan aku. Kalau kita berhasil membunuh ayah dan ibu gadis itu dan menangkap gadis itu, aku takkan melanggar janji dan akan membagi hadiah kepada kalian seperti yang telah kujanjikan kepala rombongan itu lalu mengajak rombongannya menuju ke rumah yang berada di sudut dusun itu. Tak lama kemudian, suasana yang sunyi di dusun itu segera terisi dengan keributan, suara wanita menjerit-jerit dan suara orang-orang mengaduh kesakitan. Gerombolan dahah yang sebetulnya lebih tepat dinamakan gerombolan penjahat daripada pasukan prajurit itu mulai beraksi. Ada yang merampas barang berharga, menangkapi kambing dan ayam, dan ada pula yang menyeret gadis-gadis manis keluar dari kamar persembunyian mereka. Orang-orang yang berani menghalangi perbuatan mereka, dirobohkan dengan kejam, dibacok atau ditusuk dan darah pun mulai mengalir. Rombongan yang dipimpin pemuda tinggi kurus itu mendatangi rumah yang didiami oleh keluarga Kisardu, yaitu Kisardu, istrinya dan putrinya. Seperti kita telah ketahui, Kisardu adalah bekas lurah di Dusun Kalasan yang pergi mengungsi ke Dusun Kelintren dan di tempat ini dia tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya dan putrinya, Sumirah. Pada pagi hari itu, Sumirah sedang menyapu pekarangan. Ibunya sedang sibuk mempersiapkan sarapan untuk Kisardu dan Kisardu sendiri sudah siap untuk pergi ke ladang setelah sarapan. Mereka sama sekali tidak tahu akan bahaya yang mengancam, tidak tahu betapa orang-orang dusun yang melihat masuknya pasukan kecil orang dahak ke dusun itu segera melarikan diri dan bersembunyi. Selagi Sumirah menyapu, ia mendengar teriakan wanita dan ia terkejut lalu mengangkat muka. Pada saat itu, lima orang berlari masuk ke pekarangan rumahnya dan ia pun terbelalak dan memandang dengan sinar mati gelisah. Akan tetapi, orang muda tinggi kurus itu telah melompat dan menangkap lengannya. Sumirah memandang dan ia pun menjadi marah bukan main. Kabiso teriaknya marah. Apa yang kau lakukan ini? Lepaskan aku. Lepaskan ia meronta-ronta. Prajurit tinggi kurus itu memang Kabiso, pemuda dari kalasan yang cintanya ditolak oleh Sumirah itu. Setelah lari meninggalkan desanya, Kabiso dapat mengabdikan diri kepada pasukan kerajaan dahak dan karena dia pandai mengambil hati atasan, maka dia pun memperoleh kepercayaan menjadi anggautap pasukan peronda. Ketika pasukannya meronda ke dusun Clinton, di mana dia tahu Sumirah dan orang tuanya berada, dia pun membujuk empat orang kawannya itu untuk membantunya menyerbu rumah Kisardu dan menjanjikan upah dan hadiah kepada mereka. Dia mengatakan bahwa Kisardu adalah seorang yang setia kepada Raden Wijaya dan merupakan metu-metu yang amat berbahaya. Kita bunuh dia dan istrinya, akan tetapi putrinya untuk aku karena aku cinta kepadanya demikian dia berkata kepada para temannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Kabiso, kau jahannam keparat Sumirah meronta-ronta, akan tetapi sambil tertawa-tawa Kabiso malah memeluknya dan menelikung kedua lengan gadis itu ke belakang, lalu menyeretnya keluar pekarangan. Empat orang temannya hanya tertawa-tawa saja melihatlah kawan itu. Mendengar jerit putrinya, istri Kisardu berlari keluar. Melihat Sumirah ditarik-tarik oleh Kabiso yang segera dikenalnya, Nyisardu lari mengejar dan menarik-narik tangan Kabiso. Lepaskan anakku. Lepaskan, Kabiso memberi isarat kepada kawan-kawannya dan seorang di antara mereka mengayun golok yang menyambar ke arah leher Nyisardu. Wanita itu menjerit dan roboh terkulai. Ibu. Ibu, Sumirah terbelalak dan menjerit-jerit meronta-ronta untuk melepaskan diri. Akan tetapi Kabiso sudah mengikat kedua pergelangan tangan gadis itu dengan tali di belakang tubuhnya. Kisardu berlari keluar. Bukan main kagetnya melihat istrinya menggelep tak berlumuran darah dan putrinya diseret Kabiso. Keparat, bentaknya. Dia sedang memegang cangkul karena memang sudah siap untuk bekerja di ladang. Kisardu menjadi macu gelap dan nekat ketika dia melihat istrinya menggeletak mandi darah dan putrinya diseret seorang prajurit daha yang tinggi kurus. Apalagi ketika dia mengenal orang itu sebagai Kabiso. Dia sudah mendengar dari putrinya tentang perbuatan Kabiso dan diakini tahu bahwa Kabiso yang telah menjadi prajurit daha itu datang untuk membalas dendam, membunuh istrinya dan menculik putrinya. Dengan cangkul dia yun di atas kepala, dia lari untuk menyerang Kabiso. Akan tetapi, dari kanan kiri menyambar tombak dan golok. Tombak itu menancap di perutnya dan golok menyambar ke leharnya. Kisardu mengeluh dan dia pun roboh terguling, mandi darah. Ayah. Sumirah menjerit-jerit dan akhirnya ia roboh pingsan dalam rangkulan Kabiso. Kalian boleh ambil semua barang mereka, haha kata Kabiso gembira sekali melihat betapa ayah ibu Sumirah telah tewas dan gadis manis itu telah berada dalam pondongannya. Kini tidak ada lagi orang yang akan menghalangi dia memiliki tubuh gadis yang montok dan kuning langsat mulus itu. Akan tetapi, ketika empat orang kawannya hendak memasuki rumah yang sudah kosong itu, untuk merampas apa saja yang berharga, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Lepaskan Sumirah Kabiso cepat menoleh, juga empat orang kawannya berhenti berlari dan membalikan tubuh memandang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di situ sudah berdiri seorang wanita yang membuat empat orang teman Kabiso itu terbelalak kagum, dan Kabiso sendiri juga memandang heran. Dia seperti sudah pernah mengenal wanita ini, akan tetapi lupa lagi di mana. Seorang wanita yang cantik jelita. Tentu saja Kabiso lupa lagi karena ketika untuk pertama kalinya Wulan Sari bertemu dengan dia, yaitu ketika Wulan Sari menolong penduduk kalasan, gadis perkasa itu menyamar sebagai seorang pria. Hahaha, Kabiso, kini muncul lagi seorang wanita yang malah lebih cantik jelita. Kita harus menangkapnya empat. Orang itu seperti hendak berebut saja, ulahnya seperti empat ekor harimau kelaparan melihat seekor kelinci gemuk. Mereka menyergap dan menubruk dari empat penjuru, berlumba untuk lebih dulu merangkul wanita yang cantik jelita itu. Beres, Wulan Sari memutar tubuhnya seperti gasing dan sekaligus ia menyambut mereka dengan tamparan kedua tangannya. Empat orang itu terpelanting dan mereka terbelalak sambil memegangi mulut mereka yang berdarah. Tamparan itu membuat beberapa buah gigi mereka copot dan bibir mereka berdarah. Marahlah mereka. Dengan muka merah mereka bangkit dan menyambar tombak masing-masing, lalu menyerang Wulan Sari, lenyaplah semua gairah berahi dari benak mereka. Sebagai gantinya, kini nafsu amarah dan keinginan membunuh yang membakar hati dan mereka kini berlumba untuk menembus tubuh yang ramping itu dengan tombak mereka. Melihat ini, Wulan Sari menjadi marah. Ia melompat ke kiri sambil mengelak ketika tombak dari arah kiri meluncur dan sekali tubuhnya bergerak, kakinya menendang tubuh penyerangnya dan tangannya merampas tombak. Orang itu terjengkang dan tewas seketika karena tulang-tulang iganya remuk dan isi dadanya terguncang. Wulan Sari memutar tombaknya dan terdengar suara beradunya tombaknya dengan tiga batang tombak penyerang lainnya. Tiga orang pengeroyok itu terpeki kaget karena tombak mereka patah-patah dan sebelum mereka sempat menghindar, Tombak di tangan Wulan Sari menyambar-nyambar dan mereka pun roboh terjengkang dengan darah bercucuran dari dada dan perut. Tewaslah mereka termakan tombak di tangan gadis perkasa itu. Sepuluh orang anggauta pasukan yang sedang merampok itu, segera datang berlarian dan melihat empat orang kawan mereka tewas. Mereka pun segera maju mengeroyok, mempergunakan senjata tombak dan golok mereka dan Wulan Sari mengamuk. Gadis ini tidak memperhatikan lagi siapa mereka, tidak tahu bahwa mereka itu pasukan dari Daha. Dalam keadaan seperti itu, yang dimusuhinya bukanlah pasukan dari manapun, melainkan orang-orang jahat yang dengan kejam merampok dan mengganggu sebuah dusun. Bagaikan seekor singa betina terluka, Wulan Sari mengamuk. Tombak tadi sudah dibuangnya dan kini ia mengamuk dengan menggunakan kaki tangannya saja. Sepuluh anggauta pasukan Daha itu tentu saja memandang rendah dan merasa yakin bahwa mereka akan mampu merobohkan seorang wanita yang bertangan kosong itu. Mereka tidak mengenal Wulan Sari, karena biarpun mereka itu prajurit Daha dan Wulan Sari pernah menjadi pengawal pribadi Seng Prabu Jayakatwang, namun Wulan Sari tidak pernah keluar dari istana, bahkan di dalam perang menyerbu Singo Sari, ia pun tidak ikut. Senjata golok dan tombak di tangan sepuluh orang pengeroyok itu menyambar-nyambar bagaikan hujan lebat ke arah tubuh Wulan Sari. Dengan kepandainya yang tinggi, tentu saja Wulan Sari tidak gentar dan tubuhnya dapat dibuat kebal sehingga tidak akan terluka oleh sambaran semua senjata itu. Akan tetapi, ia khawatir kalau pakaiannya terobek dan rambutnya terputus, maka ia pun memergunakan kelincahan tubuhnya untuk berloncatan ke sana-sini mengelak, dan kadangnya menangkis dengan kedua lengan tangannya yang berkulit putih lembut dan yang kecil saja itu. Namun, kedua lengan itu telah terisi kekuatan dasyat dan kebal sehingga tidak terluka oleh bacokan golok dan tusukan tombak. Dan sambil berloncatan mengelak, ia pun mulai membagi-bagi pukulan. Setiap tamparan tangannya tentu mengenai sasaran dan mulailah terdengar peki kesakitan di susul robohnya tubuh yang menggelapar karena kepalanya pecah, atau yang roboh karena tulang iganya patah-patah oleh tendangan kaki mungil itu. Dalam waktu yang tidak begitu lama, sepuluh orang prajurit dahak itu pun sudah roboh semua, tewas atau sekarat. Wulan Sari tidak memperdulikan lagi mereka. Ia mencari-cari, akan tetapi tidak melihat Sumirah yang tadi dipondong seorang prajurit muda. Laki-laki itu telah lenyap bersama Sumirah. Dan pada saat itu, orang-orang dusun itu berdatangan dan mereka semua berterima kasih kepada Wulan Sari karena merasa sudah diselamatkan. Sudahlah, para paman dan bibi, lebih baik kalian cepat urus mayat mereka ini kuburkan mereka baik-baik dan... Tiba-tiba ia melihat mayat Kisardu dan istrinya. Ia pun berlari menghampiri dan setelah ia melihat bahwa memang benar itu mayat suami istri lurah yang sudah dikenalnya, Wulan Sari mengepal tinju dan teringatlah ia lagi kepada Sumirah. Cepat ditanyakannya kepada para penduduk kalau-kalau ada di antara mereka yang melihat Sumirah. Sumirah ditangkap seorang di antara mereka dan dibawa lari ke sana kata seorang penduduk yang tadi kebetulan melihat gadis itu dipondong dan dilarikan seorang pemuda tinggi kurus. Aku akan mencarinya kata Wulan Sari dan ia pun cepat melompat dan lari cepat sekali bagaikan terbang saja ke arah yang ditunjuk orang itu. Akan tetapi, betapapun Wulan Sari berusaha menemukan Sumirah yang dilarikan orang, usahanya gagal, ia telah kehilangan jejak. Sampai sehari ia mencari-cari di daerah itu, namun sia-sia. Akhirnya ia hanya dapat menenarik napas panjang dan merasa kasihan sekali kepada gadis dusun itu yang kehilangan ayah bundanya dan sekaligus terancam bahaya di tangan penculiknya. Ia hanya dapat menyerahkan segalanya ke tangan Seng Hyang Widi saja. Karena ada urusan yang lebih penting lagi baginya, yaitu mencari Nur Seta yang kabarnya menyelundup ke dalam kota. Raja Kediri, Wulan Sari terpaksa meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanannya ke Kediri kemana perginya Kabiso yang melarikan Sumirah. Pemuda ini sudah mengenal daerah pegunungan itu dan ketika Wulan Sari mencari-cari tadi, dia bersembunyi di dalam sebuah goa kecil yang tertutup rumpun semak melukar. Sumirah masih pingsan, akan tetapi Kabiso yang cerdik telah mempergunakan kain untuk mengikat mulut gadis itu sehingga ketika siumam pun Sumirah tidak mampu mengeluarkan teriakan. Dan dia pun terus memegangi kedua lengan gadis itu sehingga tidak mampu merontap pula. Setelah hari menjadi gelap dan dia merasa yakin bahwa tidak ada lagi orang yang mencarinya, baru Kabiso memanggul tubuh Sumirah dan membawanya keluar dari goa itu. Dia terus membawa gadis itu pergi mendaki sebuah bukit yang penuh hutan. Malam telah tiba ketika dia tiba di tengah sebuah hutan di lareng bukit, dengan Girangga melihat sebuah gubuk yang agaknya didirikan oleh para pemburu binatang hutan untuk beristirahat. Direbahkannya tubuh itu ke atas lantai gubuk itu dan sambil masih memegangi kedua pergelangan tangan Sumirah, Kabiso berkata, Sumirah, kau tahu aku sayang padamu, aku tergila-gila kepadamu. Maka, kau harus menjadi milikku, menjadi istriku, lebih baik kau menyerah daripada harusku pergunakan kekerasan dia lalu melepaskan kain yang menutupi mulut gadis itu. Begitu ia mampu bicara, Sumirah lalu berteriak. Tidak sudi. Lebih baik aku mati. Lepaskan aku. Ah, lepaskan aku, keparat. Tolong guk, Kabiso tertawa. Hahaha, di dalam hutan yang sunyi ini, percuma saja kau menjerit, Sumirah. Hanya monyet dan kijang yang akan dapat mendengarmu. Kau tidak mau menyerah? Kau ingin aku mempergunakan kekerasan? Mau tidak mau, sekarang ini kau harus menjadi milikku bagaikan seekor harimau kelaparan menubruk domba, Kabiso menerkam Sumirah dan mereka bergumung di dalam gubuk itu, di dalam kegelapan yang pekat. Terdengar kain robek dan pakaian Sumirah sudah dicabik-cabik oleh pria yang sudah dibuat seperti gila oleh nafsu berahi itu. Sumirah mempertahankan diri mati-matian. Ia menampar, mencakar, menggigit, menggeliat. Namun, tenaga seorang gadis seperti ia tentu saja tidak mampu melawan tenaga Kabiso seorang pemuda yang sudah dipenuhi nafsu dan gairah yang membara. Makin lama Sumirah menjadi semakin lemah, teriaknya juga melemah dan yang terdengar hanya isak tangisnya saja. Akan tetapi, ia terus melawan mati-matian sehingga Kabiso akhirnya menjadi marah. Plak, Plak ditamparnya muka Sumirah dua kali sehingga gadis itu terkulai. Akan tetapi tetap saja Sumirah melawan sehingga sukarlah bagi Kabiso untuk dapat menggagahinya. Dia mengambil keputusan untuk memukul Sumirah agar pingsan, karena hanya itulah satu-satunya kero untuk berhasil menguasai gadis itu. Dalam gairah berahinya yang bernyala-nyala itu Kabiso lupa segala bahkan sama sekali tidak memperhatikan sekelilingnya. Dia bahkan tidak melihat betapa kini di dalam gubuk tidak segelap tadi. Dia mulai dapat melihat wajah Sumirah, mulai dapat melihat kulit tubuhnya yang putih mulus, yang sudah tidak tertutup kain lagi karena pakaian gadis itu sudah dicabik-cabik dan direnggutnya dalam pergumulan mereka tadi. Karena dapat melihat lekuk lengkung tubuh gadis itu, berahinya semakin memuncak dan dia pun lupa diri dan lupa keadaan. Baru setelah keadaan di situ menjadi terang sekali, dia terkejut dan heran. Dia belum berhasil menguasai Sumirah. Sepenuhnya dan kini dia menoleh dan, wajahnya pucat, matanya terbelalak karena di dalam gubuk itu telah hadir belasan orang yang wajahnya bengis dan buas, ada beberapa orang di antara mereka yang memegang ngobor. Dengan pakaian kedodoran kabiso meloncat bangun, akan tetapi dia disambut pukulan-pukulan sehingga jatuh bangun, berusaha melawan akan tetapi dikeroyok dan akhirnya dia roboh lalu merintih dan minta-minta ampun. Seorang di antara belasan orang yang memasuki gubuk itu, yang bertubuh tinggi besar dan mukanya buruk sekali karena ada cacat bekas luka melintang, mengeluarkan bentakan. Jangan bunuh dia. Terlalu enak. Gantung kakinya di pohon, sayat-sayat kulit jahannam ini. Dia prajurit daha, siksa dia sampai mati, hahaha. Dan gadis ini, hem, aku suka padanya beri pakaian yang baik, dan siapkan dia untuk menjadi pengantinku. Besok belasan orang itu tertawa bergelak. Sumirah juga bangkit duduk dan sedapat mungkin menutupi tubuhnya dengan rambut dan kedua tangan. Akan tetapi, seorang anggauta gerombolan itu menyelimutinya dengan kain, kemudian, ia pun ditarik keluar. Karena baru saja diselamatkan dari mala petaka yang mengerikan, dan karena ia pun sudah lelah dan lemas, Sumirah tidak dapat melawan dan pasrah saja ketika dengan lembut tangannya ditarik oleh seorang laki-laki tua. Gerombolan itu ternyata adalah sisa-sisa prajurit singosari yang sudah dikalahkan oleh pasukan daha. Mereka tidak mau menakluk, dan mereka melarikan diri ke hutan-hutan. Karena sudah kehilangan induk, kehilangan keluarga dan harapan, mereka menjadi buas dan mereka pun menjadi perampok-perampok yang ganas dan buas. Sumirah yang terjatuh ke tangan mereka, biarpun ia menangis dan mohon agar dibebaskan, namun gerombolan itu memaksanya untuk mandi dan berganti pakaian baru. Gerombolan perampok itu ternyata mempunyai sarang di puncak bukit itu. Di situ terdapat pondok-pondok darurat yang agaknya baru saja dibangun. Sumirah berada di sebuah di antara pondok-pondok sederhana itu. Ia sudah mandi dan mengenakan pakaian baru. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri sama sekali karena selalu ada dua orang anggauta perampok yang menjaganya. Biarpun kedua orang penjaga ini kasar sikapnya, namun mereka tidak berani mengganggunya karena ia sudah dianggap sebagai calon istri kepala gerombolan. Sumirah duduk di atas depan kayu, satu-satunya perabot rumah yang berada di dalam pondok itu, dengan wajah pucat dan jantung berdebar penuh ketegangan dan perasaan ngeri. Dua orang yang selalu menjaganya itu memasuki pondok. Kau diharuskan keluar dan ikut berpesa. Pesta akan dimulai, hayolah kata seorang di antara mereka. Sumirah tidak mau bangkit, hanya menggeleng kepalanya. Hem, kau calon istri pemimpin kami. Kami tidak ingin berbuat kasar, akan tetapi kalau kau menulak, terpaksa akan kami seret atau pondong keluar kata orang kedua ancaman ini berhasil. Bagaimanapun juga, jauh lebih baik berjalah sendiri daripada diseret apalagi di pondong. Dengan tubuh lemah Sumirah bangkit dan melangkah keluar, diapit oleh dua orang penjaga itu. Matahari pagi telah muncul. Pagi itu cerah sekali. Akan tetapi, ketika Sumirah tiba di tempat yang dimaksudkan, ia terbelalak. Tempat itu merupakan lapangan terbuka. Ada sedikitnya 30 orang anggauta perampok berkumpul di situ. Mereka itu nampak bergembira dan apa yang membuat Sumirah terbelalak ngeri, adalah ketika ia melihat sesosok. Tubuh digantung di pohon tak jauh dari situ, kabiso. Orang ini digantung dengan kaki di atas kepala di bawah, dalam keadaan telanjang bulat. Dan tubuh itu penuh dengan darah, berlepotan di seluruh tubuh. Kulit tubuh itu disayat-sayat benda tajam. Agaknya kabiso menderita siksaan yang amat hebat. Tubuh itu belum tewas, masih bergerak-gerak menggeliat-geliat dan terdengar rintihan panjang lemah dari mulutnya. Sumirah membuang muka dengan hati penuh rasa ngeri. Heheheh, manis, kenapa kau membuang muka? Lihat, itu orang yang hampir memperkosamu semalam. Hahaha, puas hatimu, bukan? Jangan khawatir, mulai saat ini kau berada dalam perlindunganku, engkau akan menjadi istriku. Aku, Bandu Pati, ditakuti semua orang dan kau akan hidup aman dan senang. Akan tetapi, istriku yang manis aku belum mengenal siapa namamu. Hahaha, melihat laki-laki tinggi besar yang wajahnya buruk menakutkan itu demikian dekat dengannya, Sumirah merasa ngeri dan takut sekali. Ia memberanikan dirinya. Paman, namaku Sumirah dari Dusun Kelintren. Kasihanilah aku, Paman dan biarkan aku pulang ke Kelintren, ayah dan ibuku luka ketika pas aku andaha menyerbu. Ah, biarkan aku pulang untuk menengok keadaan ayah ibuku, Paman. Hahaha, jangan sebut Paman padaku, manis. Aku ini akan menjadi suamimu, kau harus menyebut kakang Mas Bandu Pati tertawa bergelak dan sekali tangannya bergerak, pergelangan lengan gadis itu telah ditangkapnya. Kau ingin menengok ayah ibu di Kelintren? Boleh, nanti kalau sudah menjadi istriku, akan kuantarkan kau ke Kelintren. Aku menghadap ayah dan ibu mertua, hahaha, jangan, aku tidak mau. Aku sudah mempunyai tunangan. Tiba-tiba sikap kepala gerombolan itu berubah. Apa? Dia memandang dengan mat mendelik sehingga Sumirah menjadi semakin ketakutan. Kau lihat itu dia menuding ke tubuh telanjang bulat yang mandi darah dan tergantung di pohon itu. Kau ingin seperti itu? Kalau kau menolak, nasibmu akan lebih buruk daripada itu. Kau akan ku paksa, dan kalau aku sudah bosan, kau akan ku berikan kepada anak buahku, kau akan dipaksa melayani mereka semua sampai mati. Nah, kau pilih menjadi istriku atau kami paksa sampai mati. Sumirah bergidik dan ia hanya dapat menangis. Sumirah manis, sudahlah jangan menangis. Mari kita makan minum dulu untuk merayakan pernikahan kita, hahaha. Dengan paksa gandu pati menarik Sumirah untuk duduk di atas rumput di mana telah disediakan hidangan untuknya. Kepala gerombolan itu makan dengan rakus dan gembulnya, sambil melihat tubuh kabiso yang menggeliat-geliat dan merintih-rintih. Sumirah tentu saja tidak mau makan atau minum. Bagaimana mungkin ia dapat makan minum kalau hatinya dipenuhi perasaan takut, ngeri dan penuh duka? Baru saja ia terlepas dari tangan kabiso, ia terjatuh ke tangan kepala perampok yang lebih kejam dan lebih menakutkan lagi. Dan kalau ia teringat akan nasib payah ibunya, hatinya seperti disayat-sayat rasanya. Teringatlah ia kepada Hokyan. Kalau saja ada Hokyan di situ, tentu tunangannya itu akan dapat menyelamatkannya Hokyan, ah, Hokyan, ira merintih dan ia hanya menangis, bahkan tidak berani memandang ke arah tubuh kabiso yang masih tergantung dan menggeliat-geliat mengerikan. Pikiran yang penuh duka dan takut, juga pengalaman-pengalaman yang amat hebat yang baru saja menimpanya, membuat Sumirah menjadi lemas dan seperti orang yang Kehilangan semangatlah hanya menangis dan menangis lagi. Ketika pesta itu berakhir dan kepala perampok memegang lengannya dan menariknya bangkit, ia hanya menurut saja. Ia seperti orang dalam mimpi dan sama sekali sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Akan tetapi, ketika kepala perampok tinggi besar yang wajahnya mengerikan itu menariknya masuk ke dalam sebuah pondok, ia pun teringat dan dapat menduga apa yang akan terjadi dengan dirinya. Mendadak teringatlah kesemuanya oleh Sumirah. Teringat bahwa ia akan dijadikan istri kepala perampok ini dan tentu akan mengalami perkosaan yang lebih mengerikan dibandingkan apa yang akan dilakukan kabiso kepada dirinya. Seketika itulah lahir batinnya memerontak. Tidak aaaak. Aku tidak sudi, J teriaknya dan sekali renggut ia dapat melepaskan diri dari pegangan kepala perampok yang tidak menyangka bahwa calon korban yang tadi kelihatan penurut itu tiba-tiba memberontak. Akan tetapi, melihat gadis itu melarikan diri, kepala perampok itu tertawa bergelak dan dengan beberapa langkah saja dia sudah dapat menubruk dan menangkap Sumirah. Hahaha, manisku, kau akan pergi kemana? Haha, kau akan menjadi istriku tercinta, jangan lari. Sayang dan dia pun meringkus kedua lengan Sumirah, lalu mengangkat tubuh gadis itu yang ringan sekali bagunya, kemudian memondong Sumirah yang tidak mampu berkutik lagi, membawanya masuk ke dalam pondok. Sumirah meronta-ronta ketika ia dilempar ke atas pembaringan, meronta dan melawan, mencakar, menampar dan menggigit sambil menjerit-jerit dan menangis. Akan tetapi kepala perampok itu hanya tertawa saja karena jerit tangis itu tentu hanya akan disambut gelembira saja oleh para anak buahnya. Dan kepala perampok ini jauh lebih kuat daripada kabiso, maka semua perlawanan Sumirah tidak ada artinya sama sekali. Pada saat kepala perampok itu sudah tertawa bergelak dan hampir memperoleh kemenangan, pada saat Sumirah sudah hampir putus asa dan keadaannya gawat sekali, tiba-tiba pintu pondok itu terbuka dari luar dan seorang wanita melangkah masuk dan terdengar suaranya membentak nyaring. Bagus! Begitu ya tingkahmu kalau aku pergi, Kakang Bandupati. Sebulan saja aku pergi, dan Kak sudah melakukan penyelewengan. Huh, agaknya Kak sudah bosan hidup. Ucapan ini disusul menyambarnya sebatang pecut dan terdengar suara ledakan-ledakan pecut yang menyambar ke arah tubuh Bandupati si kepala perampok. Tar-tar-tar. Kepala perampok itu terkejut bukan main, apalagi ketika ujung pecut mencambuki mata, leher dan punggungnya. Dia melepaskan lima ui mirah dan meloncat turun dari atas pembaringan, berdiri seperti seorang anak kecil ketakutan berhadapan dengan burunya. Hah, Minton, maafkan aku. Aku hanya iseng-iseng, habis aku kesepian karena engkau terlalu lama pergi, katanya dan sungguh aneh sekali, semua sikap garangnya lenyap, dan dia menjadi begitu jinek dan takut seperti seekor anjing galak yang menghadapi majikannya. Sumirah cepat membereskan pakaiannya dan ia masih terisak-isak, akan tetapi ia memandang kepada wanita itu dengan penuh harapan akan mendapatkan pertolongan. Wanita itu berusia kurang lebih 30 tahun, hitam manis dan galak, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang sebatang pecut yang panjang. Tar pecut itu bergerak menyambar dan ujungnya menimpa muka bandupati. Nampamuka itu dihiasi garis merah berdarah dan bandupati menutupi mukanya. Ampunkan aku, Minton, dia mengeluh. Huh, berapa kali aku harus mengampunimu titik kau mengotori perjuangan kita tidak, Minton. Lihat yang digantung itu. Dia adalah prajurit Daha, berarti kita telah mampu menghukum seorang musuh akan tetapi gadis ini adalah orang Singosari. Hei, kau katakan kau ini orang Singosari atau orang Daha tentu saja. Samirah walaupun masih menggigil karena baru saja terlepas dari cengkeraman bandupati segera menjawab, Aku, aku orang Singosari, aku anak lurah kalasan yang mengungsi ke Dukuh Klintern, nah, kau dengar itu? Kau malah akan memperkosa anak seorang lurah ponggawa Singosari wanita itu merobentak bandupati. Tidak, Minton, sama sekali tidak. Aku tidak memaksa, tidak memperkosa, ia memang suka menjadi selirku, eh, bukankah begitu? Sumirah bohong. Siapa sudi menjadi selirmu, kau memaksaku, dan aku lebih baik mati daripada menjadi istrimu Sumirah membentak. Jahanam. Hayo bicara lagi. Apa kau ingin sekarang juga kubunuh wanita bernama Sumirah itu membentak? Ia adalah istri bandupati, akan tetapi ia jauh lebih berkuasa daripada suaminya karena memang Sumirah ini seorang wanita yang memiliki kedidaya semelebih suaminya. Ampun, Minton, ampunkan aku, aku memang bersalah dan aku bersumpah takkan berani lagi, bandupati meratap karena dia maklum hawa istrinya itu bukan hanya mengeluarkan gertak kosong belaka. Codetnya mukanya juga akibat pedang istrinya. Suminten mengeluarkan suara mendengus dari bidungnya. Huh, tidak perlu minta ampun. Sekali lagi aku melihat kau. Melakukan perbuatan seperti ini, aku tidak akan banyak omong lagi dan kau akan aku bunuh suaminya mengangguk-angguk seperti ayam makan beras dan Suminten kini menghadapi Sumirah. Kau boleh pulang ke dusunmu. Pergilah Sumirah mengangguk dan merasa seolah-olah terlepas dari cengkeraman harimau ganas. Ia lalu pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi, keluar dari perkampungan perampok di puncak bukit. Suminten bertepuk tangan dao dua orang anggauta gerombolan dataok menghadap. Huh, kalian berdua amat-amati perjalanan gadis itu sampai ia selama tiba di dusun Kelintren. Kalau ada yang berani mengganggunya, awas, aku sendiri yang akan menghukumnya. Dua orang anggauta gerombolan itu memberi hormat lalu pergi dan membayangi perjalanan Sumirah. Lewat tengah hari, menjelang sore, barulah Sumirah yang melakukan perjalanan dengan susah payah itu tiba di luar dusun Kelintren, dan dua orang anggauta perampok itu pun segera kembali ke puncak bukit untuk memberi laporan. Dengan tubuh lunglai dan hati masih terguncang oleh pengalaman-pengalaman yang menengerikan itu, rambutnya awut-awutan dan mukanya pucat, Sumirah memasuki dusun Kelintren. Beberapa orang penduduk yang mengenal Sumirah segera berlari menghampirinya. Sumirah, ah kau Sumirah, dengan muka pucat, metu, terbelalak penuh kekhawatiran, Sumirah lalu bertanya kepada Saareka, bagaimana ayah? Bagaimana buku beberapa orang itu hanya menjeleng kepala, tidak mampu menjawab. Melihat ini, Sumirah menjadi semakin cemas dan ia pun mengerahkan sisa tenaganya untuk berlari menuju ke rumah orang tuanya. Dengan terhuyung-huyung ia mendorong daun pintu rumahnya yang tertutup dan memasuki rumah itu. Ayah, ibu, berulang-ulang ia memanggil ayah ibunya sambil mencari-cari di dalam rumah itu. Akan tetapi rumah itu kosong sama sekali. Ketika dengan nanar ia melangkah keluar, ia melihat banyak tetangga sudah berkumpul di pekarangan depan rumahnya, memandang dengan wajah penuh prihatin. Bahkan ada beberapa orang tetangga wanita menangis. Mana ayahku? Mana ibuku? Di mana mereka, berulang-ulang ia bertanya dengan suara lirih dan penuh kekhawatiran. Seorang tetangga wanita yang sudah tua melangkah maju dan merangkul Sumirah sambil menangis. Sumirah, ahaha, sungguh kasihan kau, ayah ibumu, mereka, wanita itu tidak dapat melanjutkan dan sudah terisak-isak menangis. Sumirah terbelalak, mengguncang kedua pundak wanita itu. Kenapa? Ayah ibu kenapa? Katakanlah, mereka, mereka, tewas dibunuh gerombolan. Sumirah menjerit dengan lengkingan panjang, lalu mengeluh dan terkulai inksan. Beberapa orang tetangga merangkulnya dan mengangkutnya ke dalam rumah. Ketika ia sadar, ia menangis terseduh-seduh, dihibur oleh para tetangga wanita. Di mana ayah, di mana ibu, di mana mereka dikubur, karena ia berkeras ingin berkunjung ke kuburan orang tuanya, akhirnya ia pun diantar oleh beberapa orang tetangganya ke tanah perkuburan. Melihat dua gundukan tanah kuburan yang masih baru itu, yang oleh para tetangga. Dikatakan bahwa itu kuburan kedua orang tuanya, Sumirah menjatuhkan diri berlutut di atas kedua makam itu dan terkulai inksan lagi. Ketika Sumirah siuman dari inksannya, ia sudah dikelilingi para tetangganya di tanah kuburan itu. Mereka mencoba untuk menghibur gadis itu, akan tetapi Sumirah hanya menangis terisak-isak. Ayah, ibu, ah, kalian telah mati meninggalkan aku, seorang diri, ayah dan ibu, kenapa tidak membawa saja aku bersama kalian? Ayah, ibu, kalian terbunuh oleh si Keparat Kabiso, si Jahanam Kabiso, tiba-tiba tangisnya terhenti. Semua orang memandang. Wajah itu pucat, metu itu terbelalak dan tiba-tiba Sumirah tertawa. Hei-hei-hei-hei, kau telah digantung Kabiso. Hei-hei, rasakan sekarang, ha-ha, kau digantung dengan kepala di bawah, tubuhmu disayat-sayat, terkutuk kau, Kabiso. Sumirah tertawa-tawa. Sumirah, ingatlah, nak, ingatlah, seorang tetangga tua berkata dengan hati penuh perasaan iba. Ya, ingatlah, Sumirah. Jangan terlalu berduka, hahaha, kabiso, kau telah menerima hukuman. Hihih, puas hatiku, kematian ayah ibu sudah terbalas. Kematian? Ayah ibu sudah mati, ahoh. Dan ia pun menangis lagi. Semua orang saling pandang dan maklum pengalaman-pengalaman yang amat hebat, yang diderita Sumirah selama sehari semalam itu terlampau berat baginya. Perasaan penah kongerian dan ketakutan, disusul pula kedukaan karena kematian orang tuanya, merupakan hantaman terlalu berat baginya sehingga batinnya terguncang hebat. Sumirah menjadi gila karena semua perasaan yang amat menekan dan mengguncang itu. Ia menangis dan tertawa. Menangis. Memanggil ayah dan ibunya, kadang-kadang memanggil nama Ho'yan, dan tertawa-tawa kalau menyebut nama kabiso. Kita tinggalkan dulu Sumirah yang tergoncang batinnya dan menjadi seperti orang gila di Dukuh Klintren itu, dan mari kita ikuti perjalanan Wulan Sari yang mencari nur seta ke kota Raja Kediri. Dengan menyamar sebagai seorang pria Wulan Sari dengan mudah menyusup masuk ke kota Raja Kediri walaupun pintu gerbang dijaga ketat karena pada waktu itu, kerajaan dahas sedang menghadapi perang dan telah mempersiapkan diri melawan pemberontakan Raden Wijaya dan Adipati Wiraraja yang bergerak bersama dengan datangnya pasukan tartar dari utara. Akan tetapi, begitu masuk kota Raja, di mana-mana ia mendengar berita bahwa nur seta telah ditawan oleh Seng Prabu Jaya Kawang Wulan Sari melakukan penyelidikan dan agaknya memang berita itu sengaja disebar karena di mana-mana dengan mudah ia dapat mendengar tentang ditawannya nur seta. Bagaimana nur seta sampai dapat tertawan dan benarkah berita yang didengar Wulan Sari itu? Seperti kita ketahui, nur seta memang pergi ke kota Raja Kediri, pertama untuk menguburkan Abu Jenazahni di Desa Witri, ibu kandungnya ke dekat makam ayah kandungnya, yaitu Pangeran Panji Hardoko, dan kedua kalinya untuk mencari Wulan Sari dan berusaha mendapatkan kembali tombak pusakaki Ageng Kejanirmala. Dengan aji kesaktiannya, mudah pula bagi nur seta untuk memasuki kota Raja Kediri. Akan tetapi, sekali ini nur seta tidak tahu bahwa dua orang manusia sakti, yaitu Ki Bjiut Pranamaya dan Ki Cucut Kalasekti, telah bersekutu dan kedua orang kakek sakti ini telah menyebar kaki tangannya untuk diam-diam membuat pengamatan yang teliti. Tidak aneh kalau kedua orang kakek ini dapat mengetahui bahwa nur seta memasuki kota Raja Kediri. Mereka berdua cepat membuat persiapan karena menurut dugaan mereka, hanya ada dua orang saja di dua ini yang mungkin menyimpan Ki Ageng Kejanirmala di saat itu. Mereka adalah hulan sari atau nur seta. Nur seta melakukan penyelidikan di mana adanya makam pangeran Panji Hardoko. Ternyata tidak sukar mencarinya karena pangeran itu dimakamkan di tanah kuburan agung yang diperuntukkan pemakaman keluarga Kerajaan Kediri. Pada sore hari, setelah tanah kuburan itu sunyi, nur seta menyelingap masuk dengan melompati panger tembok, tidak berani memalui pintu gerbang yang selalu terjaga. Dia sama sekali tidak mengira bahwa setiap gerak-geriknya sudah diikuti oleh dua orang kakek. Terima kasih telah menonton!